Ini dia segmen yang ditunggu-tunggu, segmen Sampaikan Kangen untuk mencurahkan isi hati dan juga kerinduan seseorang terhadap orang yang dirindukannya terutama di masa pandemi corona ketika tidak bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Sudah ada artis cantik Citra Kirana yang sudah siap untuk mengutarakan isi hatinya. Hai Mbak Citra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana buka puasanya hari ini Mbak Citra? Buka puasanya Alhamdulillah, sudah kenyang. Oh sudah kenyang, Alhamdulillah. Nah kalau misalnya hari ini buka puasa menu kesukaan yang biasanya nih rutin jadi menu andalan ketika buka puasa itu apa sih Mbak? Biasanya kalau ada es buah sih. Es buah? Iya, selalu ada es buah, terus hasilnya apa-apa aja sih buahnya pasti es buah. Nah kalau misalnya favoritnya Mbak Citra es buah, kalau favoritnya suami apa nih Mbak Citra? Karena ini kan lebaran dan ramadhan pertama bareng suami. Apa sih kesukaan suami kalau buka puasa Mbak Citra? Sama sih buah juga, tapi suami lebih suka es buah gitu semua buahnya. Oh sama-sama suka es buah, tapi kalau untuk suami khususnya buahnya itu belewah ya Mbak Citra ya? Iya betul. Nah kalau di tengah kondisi puasa dan juga pandemi kayak sekarang nih, boleh diceritain dong Mbak Citra gimana sih tipsnya untuk jaga daya tahan tubuh? Karena kan kalau lagi jaman corona kayak sekarang, kita butuh imun yang kuat dan juga daya tubuh yang juga selalu fit ya Mbak? Iya bener banget. Ya alhamdulillah, alhamdulillah diberikan kesehatan sampai saat ini. Kalau aku sama saya selalu makan, si Mbak seimbang juga, aku beroperasi yang rindanya yang kita bisa mancuma. Dan yang paling penting itu aku selalu mau konsumsi air mineral. Ini penting banget karena di saat puasa gini kan banyak cairan tubuh kita itu yang hilang, terutama mineral. Dan mineral itu penting banget kan untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi tubuh kita tuh nggak bisa memproduksi mineral sendiri gitu loh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh, aku dan suami selalu konsumsi air mineral yang berkualitas di rumah. Nah apa tuh contohnya Mbak Citra? Iya, contohnya itu aku selalu memenuhi kebutuhan mineral di rumah kan udah lebih mudah sekarang ya. Karena udah ada yang baru nih, aku mau kasih tau juga. Apa tuh? Lain mineral galwa nih sekali pakai yang bikin tenang dan bikin nyaman di rumah. Wah, ini yang disamping Mbak Citra ya? Iya ini. Nah ini tuh ada handle di atasnya yang warnanya merah, itu pasti jadi kayak gampang diangkat-angkat gitu ya Mbak? Iya, ini memudahkan kita banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot kalau misalnya bawa galon ini harus ribet, bupung-bupung gini kan ribet kalau ini udah tinggal di ada hand gripnya gitu loh. Oke banget ya. Kalau Mbak Citra sendiri memang biasa konsumsi air mineral untuk menjaga mineral di dalam tubuh ya Mbak? Untuk biasa, agar bisa lebih tetap sehat ya Mbak? Iya, aku selalu konsumsi air mineral di rumah. Karena Mbak yang paling... Ya gimana Mbak? Ya yang bikin tenang itu kenapa? Karena galon ini sekali pakai. Jadi ini galon sekali pakai, bisa langsung dibuang dan didaur ulang ya Mbak? Betul, jadi kita juga nggak perlu bolak-balik-balikin galon kosong kan agak ribet ya. Jadi ini praktis banget deh. Apalagi di zaman corona sekarang, otomatis sterilisasinya juga lebih terjaga ya Mbak? Karena memang sekali pakai, cuma kita yang pakai, terus kemudian nanti tinggal langsung kita buang ya Mbak? Bener, aku setuju banget. Di proses dengan teknologi terkini Mbak. Jadi yang kita terima ini galonnya selalu baru. Oke. Apalagi kan aku lagi hamil kan ya, terus kondisinya sekarang lagi kayak begini juga. Ya makanya ini aman banget deh. Nah terus kalau misalnya biasanya nih, kan kalau misalnya minum air mineral, sepertilah mineral ini. Kalau yang galon ini, biasanya habis berapa hari nih Mbak? Wah, aku banyak banget sih minumnya, apalagi lagi hamil kan sekarang. Jadi untuk dua orang gitu minumnya. Jadi bisa jadi itu untuk sendiri gitu loh, dari pagi sampai malam. Wow, luar biasa ya. Jadi memang suplai kebutuhan air mineral dalam tubuh benar-benar dijaga ya dengan konsumsi air mineral ya Mbak Citra? Iya, betul. Wah tadi oke banget tuh, jadi memang menjaga daya tahan tubuh dengan lain mineral. Selain tadi galonnya juga gampang dibawa-bawa, ini juga kemasannya steril banget ya. Dan tutupnya ini tutup ulir anti rembes loh Mbak. Oh gitu, jadi anti bocor dan segala macem ya? Iya, anti bocor. Iya, jadi kalau misalnya aku pasang sendiri tuh dispenser gak perlu ribet-ribet bocor, udah aman banget deh ini. Nah, kalau bahannya gimana tuh Mbak? Bahannya cukup aman kan? Apalagi Mbak Citra sekarang kan lagi hamil nih. Otomatis kan harus lebih, apa ya islahnya, harus lebih hati-hati begitu. Iya, pastinya dong. Nah, jadi oke banget ya tips saya dari Mbak Citra hari ini. Selain bahannya aman, lem mineral ini, tadi juga gampang dibawa-bawa ya Mbak Citra ya. Dan yang paling penting, betul. Ini itu terbuat dari bahan PET Mbak, jadi jelas bebas dari BPA berbahaya. Pokoknya aman banget dikonsumsi deh. Wah, top banget. Jadi memang bahannya aman, isinya juga air mineral bagus buat kesehatan kita. Dan yang paling penting itu gampang dibawa-bawa buat traveling. Jadi kalau misalnya kita bawa air yang isinya berbotol-botol itu gak perlu banyak-banyak ya. Bawah aja satu dan gampang dibawa pula ya. Iya, bawa satu udah aman. Oke banget deh itu tadi tipsnya dari Mbak Citra ya. Tapi satu lagi nih Mbak, satu lagi. Kemasan galon ini juga sepertinya dapat didaur ulang loh. Biarpun sekali pakai tapi dapat didaur ulang. Wah, jadi bener-bener ramah lingkungan nih Mbak Citra ya. Ramah lingkungan banget. Jadi penting banget nih untuk jaga kebutuhan air mineral. Terutama Mbak Citra nih memang lagi kondisinya hamil. Jadi bener-bener harus hati-hati dan juga selektif. Jadi tepat banget kalau milihnya air mineral. Nah kalau sekarang nih Mbak Citra, kita kan lagi pandemi corona. Pasti ada dong yang dikangenin. Apalagi karena lebaran ini kan kita gak bisa ketemu keluarga. Kira-kira nih siapa sih yang dikangenin Mbak Citra? Iya, kangen banget sih sama kakakku sih. Karena dari dulu biasanya suka berdua. Terus sekarang karena aku juga udah menikah. Jadi kita udah pisah rumah juga. Jadi ya lumayan agak jarang ketemu. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak begini kan. Nah apalagi dua-duanya sekarang lagi sama-sama hamil ya Mbak Citra ya. Lagi sama-sama mengandung. Jadi bener-bener harus jaga diri satu sama lain. Nah aku akan panggilin nih kakamu. Kita panggil langsung ya Mbak Erika. Hai. Hai. Nah Mbak Erika lagi mau kemana nih? Aku mau cek ke dokter ini. Hari ini jadwal cek dokter kandungan aku. Makanya nih. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Mbak Erika ini apa yang mau diutarakan untuk sang adik tercinta? Kan lagi sama-sama hamil. Kalian berdua tuh bener-bener kayak kakak adik yang wah bener-bener kayak goals banget. Karena memang udah mukanya mirip, kompak banget. Terus kemudian kalian berdua bisa saling support satu sama lain. Apa nih yang mau diutarakan untuk adik tercinta? Tangan banget emangnya. Jadi sebenernya kita berdua tuh kadang suka gengsian kayak ngomong kangen atau sayang gitu ya kan. Cuma karena situasi pandemik yang kayak gini jadi mungkin memang berasa banget oh iya ya kangen juga nih sama adik gue. Kangen juga sama kakak-kakak aku yang lain ada orang tua juga gitu. Bener gak Mbak Citra? Terus sekarang kayak dibandingin karena sama lagi kayak begini gitu loh. Betul. Iya biasanya kita kalau misalnya lebaran kita pulang ya kan ke Bandung gitu. Terus kadang tiap hari juga kita buka puasa kadang bareng. Karena kan rumah aku sama rumah dia deketan. Jadi kadang buka puasa tiap hari bareng gitu. Terus sekarang ya jarang ketemu ya mau gimana lagi. Nah kalau misalnya... Nah kalau misalnya Mbak Erika sendiri nih sekarang kan lagi hamil bareng sama adik tercinta. Tapi kan gak bisa ketemu. Ini suka sharing bareng gak sih? Ini kalau misalnya masuk ke minggu kesekian ini gimana nih biasanya nih? Karena kan selangnya kan cuma satu bulan nih. Jadi biasanya kan bisa saling share informasi ya satu sama lain ya. Iya iya. Biasanya adik aku kan hamilnya yang lebih duluan ya. Lebih duluan 6 minggu. Jadi biasanya pas yang aku nanya-nanya ke dia kayak... Eh kamu waktu bulan ke segini kamu sakit ini gak sih? Sakit kaki gak sih? Misalnya gitu kan. Iya jadi kayak lebih sharing. Iya aku sakit tau gini-gini cerita lah. Terus minum obat apa bla 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 dan lain-lain gitu. Karena sharingnya lewat WhatsApp dan telepon. Gimana Pak Citra? Nah kalian kan katanya dari kecil juga punya kebiasaan yang sama. Jajanan yang kesukaan kalian tuh bahkan sama juga. Ini gimana sih ceritain dong Mbak Citra? Karena dari dulu kita selalu bersama. Selalu bersama dari kecil bahkan gitu tuh pisah baru saat SMA ya. Dan SMA terus balik lagi kerja tuh kita masih bareng di Jakarta. Oke pisah lagi setelah menikah. Jadi tuh kita udah tau banget satu sama lain gitu loh. Makanan kesukaan apa. Terus apalagi kalau misalnya bulan puasa kayak gini. Tenang banget jajan bareng. Terus kalau bulan puasa biasanya suka pulang ke Bandung. Nah di Bandung tuh banyak banget makanan-makanan yang kita suka beli. Kata Mbak Erika tadi sebelumnya saya sempat ngobrol by telepon. Dapat salam dari Kupa Tahu Mbak Citra katanya. Iya. Kupa Tahu itu enak banget. Kupa Tahu itu enak banget. Pokoknya wah itu favorit. Iya bener. Serius ya kalau ngomongin dua ibu hamil terus ngomongin makanan. Ini antara memang benar-benar makanan kesukaan dari dulu atau memang ngidam ini beda-beda tipis kayaknya? Dari dulu udah suka Sekarang jadi ngidam Karena udah gak pernah pulang ke Bandung Jadi harus bener-bener pengen banget Andai bisa gojek Mbak Erika ngomong-ngomong nih Kalau ada yang mau disampaikan untuk Mbak Citra Karena kan sekarang kemungkinan besar Lebaran gak bisa ketemu Apa sih yang mau disampaikan nih Mbak Erika? Apa ya Ya semoga kita bisa cepat Ketemu, bisa kumpul bareng Bisa, ya pasti bisa kumpul Sama keluarga bareng Selalu udah tangan banget juga Dan mungkin Apa ya Semoga sehat lah ibu hamil ini Amin Mbak Citra, Mbak Citra Apa yang mau disampaikan buat kakaknya nih? Ya sama Sampai cepat berakhir Bagi bisa kumpul-kumpul Bisa kumpul bareng Terus Makan ketupat Nah kira-kira nih Itu kan Rencananya memang Kita kan pengen ngumpul bareng Pastikan Setelah abis corona Kakak dan adik ini Nah kalau misalnya nanti Setelah corona selesai Kira-kira apa yang mau dilakukan? Karena kan nanti Do date-nya Pasti kalian juga berbarengan nih Cuma beda 6 minggu Ini kira-kira gimana nanti nih? Iya Berakhir deh Setelah abis Banyak Kondisi Amin Amin Dan kita juga udah punya rencana Kalau misalnya Si COVID-19 ini cepat selesai Kita pengen liburan ya Iya Liburan Lagi hamil gitu Kayaknya seru deh Ya udah lah semoga Cepat selesai Si COVID-19 ini Oke Mbak Citra aku minta terakhir nih Tips sehat Di tengah corona Buat ibu hamil tuh apa sih Mbak Citra? Iya Yang tersebut Kebutuhan mineral Mineral Yang palsi Paling utama kebutuhan mineral Kita harus dijaga ya Mbak Citra ya? Bang Itu sekali Nah itu dia tadi Tips dari Mbak Citra Kira Nah karena memang Terutama buat ibu hamil nih Mineral ini jadi salah satu elemen Yang penting ya Betul Betul Terima kasih Mbak Citra Terima kasih Mbak Erika Sehat-sehat Untuk babynya Sehat-sehat juga Untuk kalian berdua Sampai ketemu lagi nanti Di lain waktu Terima kasih ya Bye Dadah Dadah Bye 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 Terima kasih.